Dua anak tewas seketika dan empat orang lainnya luka berat saat sebuah minibus tertabrak kereta api feeder, kereta cepat wush di perlintasan tanpa palang pintu kampung Sumurbor, Ngamprah, Kabupaten Bandung Parah. Tim gabungan TNI Polri bersama warga berjubahku mengevakuasi enam korban di dalam minibus yang tercepit di dalam mobil. Usai tertabrak kereta api feeder, kereta cepat wush. Mobil bahkan terserat sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kecelakaan ini bermula saat minibus melaju dari arah Ngamprah menuju Cimamere, kemudian melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Relawan penjaga palang pintu sempat memperingati pengendara untuk berhenti karena kereta feeder melintas dari arah pada larang menuju Bandung. Namun pengendara mobil tetap melaju sehingga tabrakan tidak bisa dihindari. Korban berhasil dievakuasi setelah satu jam langsung dilarikan ke rumah sakit Cibabat, Cimahi dengan kondisi luka berat. Mobil datang, tidak dicilamai, bisa diberhentikan, ngejak senyum. Jadi nggak berhenti si mobilnya Pak? Ya, anu belah dia di Marga Jayama berhenti. Ya, mah ngejak senyum, terus dia, bisa diberhentikan, dia dibalas dihalau. Bapak posisi di pinggir waktu memberhentikan. Bapaknya udah nyetopo pokoknya, tapi mobil nggak berhenti. Akibat peristiwa ini, dua penumpang tewas, sementara empat lainnya terluka. Polres Cimahi masih melakukan penjelidikan atas kecelakaan maut ini.